Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kuatku asumber, kuatku asumber, kuatku dan bagianku selamanya Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Teduh di pagi hari ini Memulai Sapaan Teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami bersyukur atas penyertaan dan perlindunganmu dalam istirahat kami Kami juga bersyukur untuk hari baru yang engkau boleh berikan bagi kami Kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan sebagian daripada firmanmu Berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami Dan mampukan kami melalui kuatkuasa roh kudusmu Mengerti, memahami maksud Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bapak Ibu yang terkasih Yesaya 40 ayat yang ke-10 Menjadi perlindungan kita di pagi ini Lihat, itu Tuhan Allah Ia datang dengan kekuatan Dan dengan tangannya ia berkuasa Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya Akan bersama-sama dia Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Apakah pada saat ini Pada detik ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan Bersusah hati Dan berbeban berat Karena pergumulan tertentu Jika ya Mungkin keadaan kegalauan hati kita Sama seperti Bangsa Yehuda alami Saat mereka Dalam pembuangan Mereka Mengalami krisis identitas Karena sebagai bangsa pilihan Tuhan Seharusnya mereka tidak pernah dibuang Bangsa pilihan Tuhan Harusnya mendiami Tanah terjanji Tanah terjanji Yerusalem Kota suci Yang juga mereka namakan Sion Kerinduan terhadap Yerusalem Kerinduan terhadap Sion Tertuang dalam Banyak Tulisan di Alkitab Salah satunya adalah Masmur 137 Di sana ada tertulis Bagaimana orang-orang Yehuda pada saat itu Sangat merindukan Sion Mereka bilang Di tepi sungai-sungai Babel Kita duduk Menangis Karena teringat Akan Sion Bayangkan Posisi ini Situasi yang begitu Rindu Hancur Dan sangat Memerlukan Tuhan pada saat itu Karena mereka Hanya tahu Mereka adalah Bangsa pilihan Tuhan Tanpa Tuhan Tanpa tinggal Di tanah Yang suci itu Mereka merasa Tuhan pun menjauh Dari mereka Disitulah Nabi Yesaya Bangkit Dan melalui tulisannya ini Bersuara Dan berseru Lihat Itu Tuhan Allah Ia datang Dengan kekuatan Dan dengan tangannya Ia berkuasa Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Ini Seruan Ajakan Untuk Menoleh Lihatlah Itu Berarti Harus ada pergerakan Menoleh Berubah Fokus Yang tadinya Melihat kepada Masalah Kesedihan Dan air mata Fokusnya harus Berubah Kepada Tuhan Allah Bisa saja Karena kita Begitu banyak Masalah Kita fokus pada Masalah itu Karena mana mungkin Kita mengabaikan Mana mungkin Kita tidak memikirkan Masalah atau Pergumulan kita Karena Masalah itu Membuat kita Susah makan Susah tidur Terganggu semuanya Bahkan Ada yang Terus menerus Menangis Tanpa bisa Dibendung Tapi firman Tuhan Hari ini Memberikan pengharapan Dan pengharapan itu Harusnya membuat Kita bisa Dan mau Mengalihkan Fokus kita Lihat Kepada Tuhan Tuhan datang Tuhan datang Dengan kuasa Tuhan datang Dengan kekuatan Tangannya Tangan yang berkuasa Itu seperti Sedang berperang Tapi disini Bukan untuk Menghukum Tapi untuk Menolong Bangsanya Itulah Perlindungan Tuhan bagi kita Pertolongan Tuhan bagi kita Melalui tangannya Yang berkuasa Itu Sama seperti Yesaya Memberikan pengharapan Bagi orang-orang Yehuda Kita pun Diberikan harapan Yang sama Bahwa Tuhan Akan datang Memberikan pertolongan Tidak sia-sia Kita menanti Tidak sia-sia Kita menunggu Pertolongan Dari Tuhan Karena Yang ditunggu Itu pasti datang Datang dengan Kuasanya Pertolongan Tuhan Di tengah badai Pergumulan itu Selalu ada Tuhan datang Sebagai pemenang Tuhan datang Memberikan Menjawab Kerinduan Kerinduan bangsa Israel Adalah pulang Kembali Ke Sion Dan itu Tuhan lakukan Tuhan akan menjawab Seruan kita juga Tuhan akan menjawab Segala Permintaan Dan kerinduan Kita juga Dengan pengharapan ini Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Janganlah sampai Kita teralihkan Oleh dunia ini Yang penuh dengan Permasalahan Penuh dengan Pergumulan Sehingga kita Tidak sadar Bahwa Mungkin Pertolongan Tuhan itu Tuhan itu sudah Datang Advent Advent Dan Natal Advent dan menjelang Natal Itu adalah Minggu-minggu Pertobatan Janganlah Sampai terlewat Tanpa kita pakai Untuk merenungkan Segala perbuatan kita Jangan sampai Kita tidak Memakaikan Waktu itu Dengan baik Malah kita sibuk Dengan urusan dunia ini Bahkan tidak ada Waktu kita Untuk Mengurus Natal Persiapan Natal Aksi Natal Biarlah Dalam hati kita Ada kerinduan Untuk kembali Dekat dengan Tuhan Seperti kerinduan Orang Yehuda Kembali ke Sion Karena Tuhan Menjamin itu Tuhan akan Membawa kita Dengan pengampunan Dan dengan keselamatan Yang ia tawarkan Kita akan Kembali Dekat Bersama-sama Dengan Tuhan Karena Tuhan Sudah Sedang Dan akan datang Untuk kita Pertolongannya Sudah Sedang Dan akan datang Bagi kita semua Janganlah Segala yang ada Di depan mata kita Saat ini Bukan hanya Pergumulan Tapi mungkin Justru berkat Janganlah itu Menjadi penghalang Bagi kita Untuk melihat Kepada Tuhan Yang datang itu Untuk melihat Kepada Tuhan Yang harusnya Kita nantikan Kedatangannya itu Kita sedang menanti Jangan sampai Yang dinanti Justru terlewat Mari kita Fokuskan Pandangan Kita Kepada Tuhan Karena Disitulah Ada Perlindungan Dan kekuatan Bagi kita Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Bapak Untuk Perlindungan Pada Pagi hari ini Kami Diingatkan Bahwa Ada Pengharapan Kami Bahwa Tuhan Yang ada Yang ada Di rumah Kami Yang ada Dalam Keluarga Besar Kami Yang ada Dalam Runggun Gereja Kami Engkau yang Memberkati Setiap Saitun Kami Tuhan Usianya Sudah Banyak Tetapi Semangatnya Engkau Yang Terus Menerus Memperbaharui Berikan Senantiasa Kesehatan Dan berikan Kesempatan Saitun Kami Boleh Menikmati Kasih Setia Tuhan Dalam Masa-masa Usia Indah Mereka Kami Juga Berdoa Bagi Setiap Pengurus Saitun Baik Pengurus Saitun Klasis Jakarta Kalimantan Dan juga Pengurus Saitun Di Runggun Biarlah Tuhan Senantiasa Memampukan Orang Pelayanan Yang Terbaik Untuk Melakukan Pelayanan Dengan Mengandalkan Kekuatan Daripada Tuhan Saja Engkau Yang Berkati Engkau Yang Cukupkan Segala Kebutuhan Orang Tua Kami Saitun Dan Ajar Kami Anak Anak Cucu Untuk Boleh Mendukung Boleh Memberikan Pendampingan Menjadi Teman Sahabat Yang Baik Bagi Orang Tua Kami Saitun Terima Kasih Bapak Di Surga Kami Siap Untuk Memulai Hari Ini Bersama Dengan Tuhan Kami Andalkan Tuhan Dalam Setiap Langkah Kehidupan Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Kami Mengucap Syukur Amin